Indonesia, boleh berbangga. Pasalnya, salah satu produk andalan anak negeri, yaitu pesawat CN-235-220 MPA, telah diekspor ke mancanegara. Pesawat ini merupakan karya PT Dirgantara Indonesia Persero BUMN bidang industri pertahanan. Bahkan, pesawat CN-235-220 ini telah diminati dan diekspor ke sejumlah negara seperti Nepal, Senegal, kawasan Asia Selatan, dan Afrika. Pada Maret 2021 lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan pesawat karya anak bangsa CN-235-220 maritime patrol aircraft ini ke Angkatan Udara Republik Senegal. Ini dilakukan dari Hangar Fixed Wing PT Dirgantara Indonesia. Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan pesawat CN-235-220 MPA kepada Angkatan Udara Republik Senegal ini patut dibanggakan. Ini adalah kali ketiga pesawat itu dibeli oleh negara tersebut. Pesawat CN-235-220 maritime patrol aircraft ini memiliki sejumlah keunggulan, yakni dapat lepas landas dengan jarak pendek termasuk dalam kondisi landasan yang belum beraspal dan berumput. Mampu terbang selama 8 jam dengan sistem avionik, glass cockpit, autopilot, dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar. Pesawat CN-235-220 MPA ini juga dilengkapi dengan tactical console, 360 derajat search radar dengan bekerja sama dengan beberapa OM sebagai penyedia mission system yang kemudian diintegrasikan pada CN-235-220, sehingga dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 nautical mile dan automatic identification system atau sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi kapal sehingga dapat diperoleh posisi objek yang mencurigakan. Selain itu, pesawat ini dilengkapi dengan forward-looking infrared atau FLIR untuk mendeteksi dan mengkualifikasi target, serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi, baik dalam kondisi siang maupun malam hari. PT DI telah memproduksi dan mengirimkan pesawat CN-235 sebanyak 69 unit untuk customer dalam negeri maupun luar negeri. Dari total sebanyak 286 unit populasi pesawat CN-235 seris di dunia, di mana saat ini PT DI merupakan satu-satunya industri manufaktur pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat CN-235. Diminati Asing Di kawasan ASEAN Brunei Darussalam memiliki satu unit CN-235. Malaysia juga memiliki delapan unit untuk militer. Di Asia Selatan, Pakistan memiliki empat unit. Sementara di kawasan Arab, Uni Emirate Arab memiliki tujuh unit. Korea Selatan juga memiliki dua belas unit. Delapan untuk angkatan dan empat untuk kepolisian. Di luar Asia, pesawat ini dibeli Burkina Faso. Terbaru pada Maret, Republik Indonesia menyerahkan tiga unit pesawat CN-235 ke Senegal. Indonesia sendiri juga sudah memiliki beberapa unit CN-235. Ini termasuk versi tercanggih yaitu Maritime Petrol Aircraft. PT DI selaku produsen memang tak mengungkapkan harga persisnya. Tapi dari data yang dirilis, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank seharga satu CN-235 bisa terlihat. Saat PT DI melakukan ekspor satu unit pesawat terbang CN-235-220 Maritime Petrol Aircraft untuk Senegal Air Force. Ekspor pesawat udara didukung dengan pembiayaan skema penugasan khusus nasional interest account. Total keseluruhan sebesar 354 miliar rupiah. Penggunaan skema NIA dari LPEI atau Indonesia Exim Bank ini merupakan penugasan khusus dari Kementerian Keuangan RI untuk penyediaan pembiayaan ekspor pesawat udara dengan penetrasi pasar Afrika dan Asia Selatan. Keunggulan Pesawat CN-235 dibuat sebagai pengembangan dari pesawat C-212 Aviocar yang telah diproduksi CASA di Spanyol dan IPTN di Bandung atas dasar lisensi CASA. Keunggulan lain dari pesawat buatan dalam negeri ini dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Artinya, pesawat CN-235 mampu take off dan landing di landasan pacu non-aspal. Rancangan dasar pesawat CN-235 adalah 40% untuk angkutan pulang pergi dan 60% lainnya untuk keperluan serbaguna seperti angkutan barang dan militer. Pesawat CN-235 dibuat dengan mesin turboprop CT-7 buatan jerelo elektrik Amerika Serikat. Pesawat tersebut memiliki keunggulan dapat menghemat bahan bakar sebanyak 15% dibandingkan mesin lain dengan kemampuan sama. Mesin CT-7 ini merupakan mesin yang sangat terjamin serta dapat dipercaya berdasarkan latar belakang mesin GE T-700 yang sudah mencapai lebih dari 1 juta jam terbang. Pesawat CN-235 pun memiliki beberapa versi, baik yang dibuat oleh Indonesia maupun Spanyol. Mengutip website Indonesian Aerospace milik PT DI, IPTN dan CASA mengeluarkan CN-235 versi 10 dan versi 100 di awal produksinya yakni pada tahun 1986. Kunggulan lainnya Kemudian PT DI mengembangkan versi perbaikan CN-235 seperti versi 110 dan 220. Sedangkan Airbus Defense dan Space mengeluarkan versi 200 dan 300. Ada 3 jenis pesawat CN-235 versi 220 milik PT DI. Mulai dari CN-235-220 Sivil, CN-235-220 Military Transport, dan CN-235-220 Special Mission. Pesawat CN-235-220 memiliki beberapa tipe. Ada yang untuk pesawat angkut dan ada juga tipe MPA atau petroli maritim. CN-235-220 telah mengalami berbagai peningkatan berkesinambungan dalam desain dan aplikasi teknologi. Metode pembuatannya pun memenuhi standar kualitas tertinggi, serta persyaratan operasional yang menuntut untuk berbagai lingkungan yang menantang. Sedangkan CN-235-220 tipe angkut diketahui merupakan pesawat multifungsi yang mudah diubah konfigurasinya, baik untuk angkut kargo maupun angkut penumpang. Pesawat tersebut juga termasuk tangguh, bandel, serta mudah perawatannya. Di bagian belakang pesawat CN-235-220 terdapat ram door yang biasa digunakan untuk memasukkan kargo besar termasuk kendaraan yang lebih kecil. Dalam keperluan militer pesawat CN-235-220, cocok digunakan untuk penerjunan pasukan. Tipe CN-235 ini telah dilengkapi sistem komputer yang diintegrasikan dengan sistem sensor hingga memiliki kemampuan menangkap rute dan pancaran frekuensi. Saat ini pesawat CN-235 menjadi pesawat paling sukses di kelasnya. Setidaknya sudah lebih dari 300 unit pesawat CN-235 dari berbagai versi telah diproduksi. Dalam kolaborasi untuk tujuan ekspor PTDI menambahkan sejumlah aspek mulai dari produksi sayap luar, stabilizer horizontal, sirip vertikal, hingga pintu untuk Airbus Defense dan Space. Kemudian Airbus Defense dan Space memproduksi hidung pesawat yang dibongkar, kokpit yang dibongkar, dan sayap tengah untuk PTDI.